PEMBICARA 1 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Sebanyak 110 kios res area semesta milik TWM yang dibangun oleh pihak PHRI bekerjasama dengan Pemkab Bogor ini diperuntukkan bagi para PKL di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cisarua dan Megamendu yang pada awal September lalu terkenal dampak penertiban dan kelebaran Jalan Raya Puncak. Rencananya pembukaan atau launching res area tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 22 November yang akan datang. Pendataan ini harapannya bisa para UKM, kalau sekarang UKM lah, PKL yang kita sebut istilah sekarang revokasi para UMKM, time itu bisa mereka lebih hidup, lebih maju, lebih berkembang. Waduh! Dibandingkan dengan sebelumnya mereka berjualan di tempat yang rawan dengan musibah. Artinya ketika mereka mepet berjualan di pinggir jalur jalan, tidak menutup kemungkinan kan peseripet mobil dan lain sebagainya. Tapi dengan di relokasi seperti ini, ini lebih aman, lebih nyaman. Ya, para masyarakat, konsumen, yusatawan, ya untuk boleh oleh-oleh jalur puncak ini salah satunya bisa di sini. Terima kasih telah menonton! Subsidi dibantu oleh pemerintah, karena kan bagaimanapun juga ini nanti di sini kan ada pemerintah pengelola. Karena pemerintah pengelola kan memperlakukan kekentuan-kekentuan, harus seperti apa. Nah, oleh pemerintah dipasilitasi, dibantu kepada langsung pada yang bersangkutan. Hanya nanti oleh yang bersangkutan, dengan kesepakatan pengelola, bantuan pemerintah, diokasikan untuk pembayaran tiga bulan pertama. Ya harapannya ini bisa berjalan, masyarakat bisa berusaha kembali, bisa menghidupin lagi, dan sebagainya. Sebagainya, dunia jalanan juga jadi tertib, semua manfaat buat keseluruh masyarakat lah, khususnya untuk keluarga pucat yang aman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan menjadi fasilitator bagi para pedagang, bukan PKL, tetapi UKM, yang mudah-mudahan dia bisa lebih baik di rest area semesta. Dan yang paling penting adalah dia bisa meningkatkan kesejahteraan atau terapi dunia mereka. Yang selama ini jualannya kurang begitu enak, tetapi mudah-mudahan di rest area semesta akan lebih mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk saat ini, kita prioritaskan bagi para pedagang yang terdampak pengusuran pada saat itu. Jadi kita prioritaskan terlebih dahulu mereka yang benar-benar membutuhkan saat ini. Ini artinya kan upaya dari pemerintah terkait dengan penegakan perda tersebut, kerjasama juga dimediasi oleh korum puncak NAIJ ini. Bagaimana mereka, para pelaku usaha yang kemarin terdampak ini, kita siapkan fasilitasnya seperti yang sekarang. Anda lihat, persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan ini cukup matang. Jadi dipersilahkan nanti kepada kawan-kawan juga untuk membangun opini yang bagus, bahwa sinergitas antara kami dengan stakeholder yang ada sudah dijalankan dengan begitu baik. Ya harapannya seperti tadi disampaikan, bahwa ada ekonomi kerakyatan yang sudah mulai terbangun dengan baik dengan adanya fasilitas ini. Jadi kami harap masyarakat yang kemudian memang berjualan kemarin dan terdampak oleh pengusuran tersebut, dapat menikmati usaha-usaha mereka. Karena kan sudah beberapa bulan ini agak delay waktu. Nah ini kesiapan-kesiapan itu lah yang tengah kami persiapkan. Berarti tadi disampaikan lonceng tanggal 22. Gitu. Dari pihak TRI, dari kemarin juga sudah tunggu. Tunggu kepastian untuk pedagang-pedagang ini bisa kapan mengisi. Nah, tadi hasil pembicaraan terakhir bahwa nanti besok, Rabu tanggal 15, itu akan ada pengocokan tempat-tempat untuk para pedagang itu tadi. Jadi nanti mereka akan ditempatkan di mana, dapat posisi di mana, itu nanti selanjutnya. Ya, insyaallah nanti untuk tanggal 22 pada saat buang tim ini, ya itu sudah bisa terisi semua dan memang bisa jalan. Dari Bogor, Taufik Hidayat, Info Desaku melaporkan.